Fisika Atom Inti Pada kali ini kita akan mempelajari materi Fisika Atom Inti Simak terus videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Pertama, perkembangan model-model atom Pertama, atom pertama kali dikemukakan oleh Dalton Yaitu bentuknya seperti ini Menurut Dalton John Dalton mengatakan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dan bersifat masif atau pecel Atom-atom dari unsur sejenis mempunyai sifat yang sama Atom suatu unsur tidak dapat berubah menjadi unsur lain Dua atom atau lebih dari unsur yang berlainan dapat membentuk suatu molekul Teori Atom Dalton melandasi hukum kekegalan masa atau lavoisir Kelemahan dari teori Atom Dalton yaitu tidak menyinggung tentang kelistrikan Teori Atom Dalton dimukakan tahun 1803 Kemudian teori Atom Dalton diperbaiki oleh Thomson pada tahun 1897 Dalam teori Atom Thomson dikemukakan bahwa atom bukanlah partikel yang tidak dapat dibagi lagi Masih bisa dibagi-bagi Model atom seperti rotikismis yaitu berbentuk pola bajal dengan muatan positif dan muatan negatif tersebar merata di seluruh bagian atom Atom adalah masif karena partikel-partikelnya pembentuk atom tersebar merata Elektronnya terus besar tersebar merata Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif sehingga atom bersifat netral Kemudian masa elektron jauh lebih kecil dari masa atom Kelamahannya Model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut Kemudian diperbaiki lagi oleh Teori Atom Rutherford tahun 1911 Menurut Rutherford, inti atom bermuatan positif mengandung hampir seluruh masa atom Jadi intinya ini bermuatan positif Elektron bermuatan negatif selalu mengeliling inti seperti tata surya Sebagian besar atom merupakan ruang kosong Ini sebagian besar ruang kosong Jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron yang mengelilinginya Jadi banyaknya inti itu sama dengan banyaknya elektron yang mengelilinginya Gaya sentripetan elektron selama mengelilingi inti dibentuk oleh gaya tarik elektrostatis atau gaya kolom Kelamahan Teori Atom Rutherford, elektron yang mengelilingi inti akan terus memecatkan energi berupa gelombang elektromagnetik Sehingga lintasannya berbentuk spiral dan suatu saat akan jatuh ke dalam inti Kemudian tidak dapat menjelaskan kestabilan atom Dan tidak dapat menjelaskan spektrum garus atom hidrogen Dalam percobaan Rutherford menggunakan atom hidrogen karena mempunyai satu elektron dan satu muatan positif inti Di sini intinya Kemudian ini elektronnya mengelilingi inti Elektron yang mengelilingi inti akan mengalami gaya sentripetal arahnya ke dalam Dan dia juga mengalami gaya kolom Karena elektron bermuatan Dengan kecepatan sebesar V Sehingga FS sama dengan FC Dimana FS itu adalah MV²R Dan gaya kolomnya adalah KQ1Q2R Kemudian karena Qnya sama Sehingga KQQ2R Sama dengan KQQR Sehingga V²Nya sama dengan KQQR Tanda negatif menyatakan Energi total elektron saat mengelilingi inti Yaitu EP ditambah EK Sama dengan Minus KQQR Plus setengah MV² Sama dengan Minus KQQR Plus setengah KQQR Sehingga E totalnya sama dengan Minus KQQR Per 2R Tanda negatif menyatakan Elektron Disini contoh percobaan Rutherford Sebuah inti Ditembakin Ternyata Partikelnya ada yang Tidak Tembus Ada yang tembus Kemudian ada yang Disini Terdefleksi dengan kecil Kemudian Ada juga yang Terdefleksi dengan besar Artinya mantul Mantul Kembali lagi Yang kembali lagi ini karena Mengenai inti atom Yang tidak kembali ini Berarti yang lurus saja Berarti tidak mengenai Inti atom Atau melewati ruang kosong Dan yang mengenai inti itu hanya sedikit Dibanding yang Yang tidak mengenai inti Maka membuktikan bahwa Banyaknya Atom Itu adalah Inti ya Maaf Ruang Ini banyak ruang kosong Bisa dilihat di gambar disini Nah ini adalah Banyaknya Atom yang lolos Kemudian yang Memantul hanya satu Ini atom ketiga Permuatan ketiga Sebagian Terpantul kecil Ini disinari Dengan Partikel alfa Karena alfa Bermuatan positif Sehingga Kalau terkena inti yang Bermuatan positif Dia akan Mental Atau kembali Dimana Fs adalah Gaya sentripetal Satuannya elektron Senterpetal elektron Satuannya Newton Dan Fc adalah Gaya elektron Satuannya Newton V adalah Kecepatan elektron Satuannya meter per sekund R nya adalah Jari-jari elektron Satuannya meter K adalah Mental Elektron 1,6 Kali 10 Pangat Minus 19 Kolom K Konstanta kolom Sama dengan 1 Per P0 Sama dengan 9 Kali 10 Pangat Newton Mental Kwadrat Per Kolom Kwadrat Kemudian E Total Adalah Energi total Elektron Satuannya Joule Agar elektron Atom tidak Terikat oleh Inti atom Diperlukan Energi Sebesar 13,6 Elektron Volt 1 Elektron Volt Merupakan Besar energi Yang dibebaskan Oleh elektron Yang keluar Dari Katode Jika Bidat Potensial Antara Anode Dan Katode 1 Volt Sama dengan 1,6 Kali 10 Pangat 19 Joule Kelomahan Teori Atom Rutherford Yaitu Elektron Yang mengelilingi Inti Akan Terus Memancarkan Energi Berubah Gelombang Elektromagnetik Sehingga Lintasannya Berbentuk Spiral Dan Suatu Sat Akan Jatuh Kedalam Inti Tidak Dapat Menjelaskan Stabilan Atom Tidak Dapat Menjelaskan Spektrum Garis Atom Hidrogen Kemudian Teori Atom Rutherford Diperbaiki Oleh Bohr Pada Tahun 1913 Bentuknya Seperti Ini Ada Inti Kemudian Elektron Mengelilingi Inti Dengan Litasan Yang Teratur Jadi Pada Bohr Pada Dasarnya Model Atom Bohr Merupakan Model Atom Rutherford Yang Ditambah Teori Quantum Untuk Menyempurnakan Kelambahan Model Atom Rutherford Dengan Penambahan Dua Postulat Berikut Postulat Yang Pertama Elektron Yang Mengelilingi Inti Atom Mempunyai Lintasan Tertentu Dan Tidak Memacatkan Energi Yang Disebut Lintasan Stasioner Sehingga Mempunyai Momentum Angler Yang Dinyatakan Dengan Persamaan Berikut MVR Sama Dengan NH Per 2P Dimana M Dalam Masa Elektron Satuannya Kilogram V Kecepatan Elektron Satuannya Meter Per Sekund R Adalah Satuannya Meter Dan N Adalah Bilangan Kuantum Dan Nilainya Diskrit 1, 2, 3, Dan Seterusnya Kemudian H Adalah Tetapan Plank 6,63 Kali 10 Bangat Min 34 Joules Sekund Berdasarkan Postulat Satu Bor Ini Dapat Dihumuskan Jari-jari Elektron Dan Membuktikan Bahwa Elektron Tidak Jatuh Ke Inti Ini R N Sama Dengan N Kuadrat R Satu Sama Min 11 Meter R Satu Adalah Jari-jari Lintasan Elektron Pada Tingkat Dasar N Sama Dengan Satu Kemudian N Adalah Bilangan Kuantum 1, 2, 3 Dan R N Adalah Jari-jari Elektron Pada Lintasan Kuantum N Postulat Dua Pada Setiap Lintasannya Elektron Mempunyai Tingkat-tingkat Energi Tertentu Misalkan Postulat Dua Bor Dapat Ditentukan Tingkat Energi Per 2N R 2N Kuadrat R Satu Untuk N Sama 1 Maka E Satu Sama Dengan Minus 13,6 Elektron Volt Karena En Sama Dengan E Satu Per N Kuadrat R Satu Adalah Jari-jari Lintasan Elektron Pada Tingkat Dasar 5, 3 Kali Sepuluh Pangkat Min 11 Metat Kemudian En Adalah Tingkat Energi Satunya Joule Atau Elektron Volt Dan Ki Minus 19 Kolom K Konstanta Kolom 1 Per Pi 0 9 X 10 9 N M K K Satunya Tingkat Dasar Atom Hidrogen Minus 13,6 Elektron Volt Dan N Adalah Bilangan Kuantum 1,2,3 Dan Sebuah Elektron Dapat Berpindah Dari Kulit Dalam Ke Luar Jika Menyerap Energi Dan Memancarkan Energi Jika Pindah Dari Kulit Luar Kedalam Energi Yang Dipancarkan Berubah Foton Atau Gelombang Elektromonetik Misalkan Elektron Bindah Dari Kulit B Ke A Pada Atom Hidrogen Maka Akan Terjadi Pancaran Energi Berubah Foton Dan Akan Diajarkan Spektrum Garis Yang Terjadi Atas Yang Terdiri Atas Deret Garis Garis Yang Terpisah Menurut Aturan Tertentu Ini Misalkan Ada Elektron Yang Pindah Dari Kulit B Ke Kulit A Maka Dia Akan Memancarkan Proton HF Sama Dengan EB Min A Sudah HFC Per Lambda Sama Dengan F Sama Dengan C Per Lambda EB Berarti K E Kuadrat Per L1 Dikali Seper N A Kuadrat Dan Seper N B Kuadrat Kemudian H Tetapan Plank C K Konstanta Kolom E Elektron R Jari Jari Tingkat 1 Rumus B Beruang Jadi Seper Lambda Sama 1,097 Kali 10 Bangka 7 Kali I 1 Per N A Kuadrat 1 Per N B Kuadrat Ini 1,097 Kali 10 Bangka 7 Adalah R Ini Rumusnya 1 Per Lambda Sama R Kali 1 Per N Kuadrat Min Seper N B Kuadrat E A Adalah Tingkat Energi Pada Kulit A Satuannya Joule E B Adalah Tingkat Energi Pada Kulit B Satuannya Joule N A Adalah Bilangan Kuantum Pada Kulit A N B Adalah Bilangan Kuantum Pada Kulit B Lambda Adalah Panjang Gelumang Photon Satuannya Meter R Adalah Tetapan Redbox 1,097 Kali 10 Meter Pangkat 1 Contoh Soal Melhatikan Pernyataan-pernyataan berikut Elektron dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan lain dengan melepas atau menyerap energi Atom terdiri atas elektron yang bermuatan negatif dan inti atom bermuatan positif Elektron bertransisi ke orbit lain sambil memocokkan energi Elektron mengelilingi inti atom Karastrisis kemudian atom bor dan router volt ditunjukkan oleh pernyataan namar yang sama antara bor dan router volt Namanya adalah samar 4 ya untuk router volt Kemudian yang satu ini adalah sinanya bor Dua juga punya port Yang router volt Satu dan dua Satu ini hanya punya port Yang dua ini adalah punya router volt Yang dua ini adalah punya router volt Yang punya port Kemudian yang tiga ini adalah punya router volt Yang empat adalah punya port dan router volt Jadi jawabannya dua dan empat Salah satu perbedaan motor atom router volt dan port Perbedaannya apa antara router volt dan port Perbedaannya hanya elektron berputar mengelilingi inti dengan membebaskan sistem energi Kalau port tidak Jadi elektronnya mengelilingi inti tanpa membebaskan sistem energi Jadi kalau port membebaskan Kalau ini sama, ini sama, ini sama, ini juga sama Perhatikan penyataan-penyataan berikut Atom terdiri atas elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif Elektron mengelilingi inti atom seperti planet mengelilingi matahari Elektron mengelilingi inti atom pada lintas yang stasioner tanpa membebaskan energi Perbedaan motor atom router volt dengan motor atom Thompson ditunjukkan oleh penyataan nomor 1, 2, 3, 1, dan 3, atau 1, 2, dan 3 Perbedaan router volt dan Thompson itu adalah nomor 2 Nomor 2 ini punyanya router volt Kalau nomor 1, Thompson juga ada, router volt juga ada Kalau nomor 3, hanya menurutnya 4, berarti jawabannya B Kenyataan tentang atom berikut yang tidak dapat dijelaskan oleh teori atom router volt Teori atom router volt tidak dapat dijelaskan Tentu pada tiap lintasannya Tidak bisa dijelaskan oleh Tentu pada tiap lintasannya Kenyataan berikut yang merupakan kelemahan model atom router volt adalah Kelemahan model router volt adalah tidak dapat dijelaskan self-tech diamond Salah satu perbedaan model atom router volt dan volt Berbedaannya di Berputar mengelilingi ini dalam membuatkan sebuah energi Jika persamaan energi lintasan elektron tunggal dari sebuah atom nitrogen adalah En sama dengan minus 13,6 N kuatat elektron form Sebuah elektron yang tereksitasi pada lintasan N sama dengan 1 ke N sama dengan 4 mengalami perubahan energi elektron sebesar Kita ketahui disini N nya 1 dan N nya 4 Apakah delta E nya Kita cari menggunakan E1 nya E1 nya itu sama dengan minus 13,6 per 1 kuatat elektron sol Berarti sama dengan minus 13,6 N kuatat elektron sol Berarti E4 berarti minus 13,6 per 4 kuatat elektron sol Berarti sama dengan minus 0,86 N kuatat elektron sol Delta E nya berarti E4 min E1 berarti minus 0,85 Dikurangi minus 13,6 Jawabannya 12,75 elektron sol A Bila elemen berpindah dari kulit M ke kulit K pada atom nitrogen dan R adalah konstanta rate Berkena kepanjang lombang yang terjadi besarnya Diketahui kulit M itu berarti KLMN M berarti kulit kedua K itu kulit pertama K itu satu KLMN dan seterusnya KMN dan seterusnya Berarti disini Nelusin nilainya Nelusinnya adalah super lambda sama dengan R 1 per N 1 kuatat dan 1 per N 2 kuatat Jadi R sebenarnya 1 per 1 kuatat Min Jadi M itu 3 M M nya 3 Karena KLM K nya 1 L2 M 3 Jadi Sama dengan R 1 per 1 kuatat Min 1 per 3 kuatat Sehingga R sama dengan 1 Min 1 per 1 Min 1 per 9 Sama dengan ini 9 per 9 Min 1 per 9 8 per 9 Sehingga super lambda sama dengan 8 R per 9 Lambda nya adalah 9 per 8 R Sumpah atom akan memancarkan foton Apabila salah satu elektronnya Akan memancarkan foton Jika elektronnya Mengalami transisi Ketingkat energi yang lebih rendah Kalau ketingkat energi yang lebih tinggi Dia membutuhkan foton Tapi kalau dari tinggi ke rendah Berarti memancarkan foton Keberadaan tingkat energi di dalam atom Dapat ditunjukkan secara langsung Dengan mengamati bahwa Atom dapat memancarkan spektrum garisnya Jika ada spektrum garis Berarti Ditunjukkan bahwa disitu ada atom Struktur inti atom Disini Struktur intinya adalah Rambang atomnya Kemudian Z disini adalah Nomor atom A adalah nomor masa Ini adalah nama atomnya Dimana Z adalah Sama dengan jumlah foton Kemudian A dikurang Z adalah Jumlah neutron Inti atom terdiri dari partikel berikut Proton itu Satu-satu Proton itu Ada satu proton Dan neutronnya nol Jadi partikel bermuatan risik positif Memiliki besar muatan sama dengan elektron Dan memiliki mata 1,67 Bangkat minus Minus 27 kg Kemudian neutron Itu Satu nol Nomor atomnya nol Nomor masanya satu Satu dikurang nol ya Satu ya Jadi neutronnya satu Kartikel yang tidak bermuatan risik Dan mempunyai masa 1833 kali Masa elektron Kemudian berikut Beberapa partikel desari Yang dapat dipancangkan oleh Unsur radioaktif Beserta jumlahnya Proton itu adalah Inti hidrogen Tombolnya H11 Masanya adalah 1,007825 SMA Kemudian neutron adalah Atom netral Dengan nomor Atom nol Dan nomor masa satu Ini N Satu nol Dengan masa 1,008665 Satuan masa atom 2 SMA Kemudian positron Positron itu A plus 1 nol Disini berarti dia Nomor atomnya Nomor atomnya Nomor atomnya Nomor 1 nol Dan nomor masanya Nol Elektron permuatan positif Nah Deutronnya Kemudian elektron Atau partikel beta Yaitu E01 Kemudian Kemudian neutron Yaitu H21 Masa Deutron Masa Deutron adalah 2,014102 SMA Satuan masa atom Satuan masa inti atom adalah SMA Atau atomic mass unit 1 SMA Sama dengan 1 per 12 Kali masa 1 atom C 12 1 SMA Sama dengan 1,66 Kali 10 tangat Main 27 kg 1 SMA Sama dengan 9 31 nilai 11 sol Inti atom yang mempunyai Nomor atom Z Nomor masa A Dan waktu paru tertentu Disebut nuklida Yang terpegi atas Sebagai berikut Isotop Yaitu unsur-unsur Yang mempunyai Nomor atom sama Tapi nomor masa berbeda Iya Nomor atomnya sama Tapi nomor masanya berbeda Disebut isotop Namanya H11 H21 H31 Nomor atomnya sama Tapi nomor masanya berbeda Isobar Yaitu unsur-unsur Yang mempunyai Nomor masa sama Tetapi nomor atomnya berbeda Ini nomor masa H dan HE Itu sama Tapi nomor atomnya berbeda Ini 1 Ini 2 Kemudian AR Dan CA AR 140 CA 40 Nomor masanya Tapi nomor atomnya berbeda AR 18 CA 20 Disibut isobar Kemudian isoton Yaitu unsur-unsur Yang mempunyai nomor atom berbeda Tetapi jumlah neutronnya sama Contohnya P dengan S P ini kan 31 kurang 15 20 Jumlah neutronnya 31 kurang 15 40 kurang 20 40 kurang 20 40 kurang 20 Kemudian Tritium Atau tritone Itu punya nomor masa M31 MC 3,0164 Dan CMA Kemudian helium Yaitu HE32 Masanya 3,0163 CMA Kemudian partikel alfa Atau inti helium Yaitu HE42 Malfa Yaitu 4,002604 CMA Kemudian Sinal gamma Atau foton Yaitu Nomor atomnya 0 Nomor masanya 0 Stabilitas inti Stabilitas inti Stabilitas unsur Bergantung pada Kesimbangan Antara jumlah Proton dan neutron Yang terdapat dalam inti Suatu unsur Dikatakan stabil Jika memenuhi syarat Sikut Yaitu 1 Lebih kecil Sama dengan N per V Lebih kecil Sama dengan 1,5 Dengan N N adalah jumlah Neutron Dan P adalah jumlah Proton Unsur-unsur yang tidak Stabil mempunyai Jumlah neutron lebih besar Dari jumlah protonnya Susur masa Atau defek masa Yaitu Delta M Sama dengan Jumlah Proton Dikali masa protonnya Ditambah jumlah Neutron Dikali masa neutronnya Dikurangi masa inti Kemudian Energi ikatnya adalah E Sama dengan Delta M C KW Atau Delta M Kali 9 31 SMA Contohnya Diketahui Masa inti N147 itu 14,0075 SMA Masa protonnya 1,0080 SMA Dan masa neutronnya 1,0090 SMA Susat defek Masanya adalah Kita cari Diketahui Masa protonnya 1,0080 SMA Kemudian masa neutronnya 1,0090 SMA Berapakah delta M Di sini Delta M Sama dengan Tadi rumusnya Jumlah masa proton Dikali masa protonnya Ditambah jumlah Masa neutron Kali Masanya Jadi ini Ada 7 proton Dengan 7 neutron 4,007 Dikurangi Masa intinya 4,0075 Sehingga hasilnya Adalah 14,1 19 Dikurangi 14 0,0075 Kemudian 0,1115 SMA Jika Masa proton Neutron Dan partikel Alpha Masing-masing 1,007 SMA 1,008 SMA Dan 1,002 SMA Energi ikat Yang disebutkan oleh Partikel Alpha Adalah Partikel Alpha Ini masa protonnya Tadi 1,007 SMA Masa neutronnya 1,008 SMA Jumlah protonnya Ada 2 Partikel Alpha Itu Alpha Semenengan 4 Alpha Itu Nomor atomnya 2 Nomor masanya 4 Jadi jumlah protonnya Ada 2 Jumlah neutronnya Ada 2 Berapa delta M Delta M Adalah 2,2 Kali 1,0070 Ditambah 2 Kali 1,0080 Dikurangi Masa intinya 4,002 Sehingga Diperoleh 2,014 Ditambah 2,016 Dikurangi 4,002 Hasilnya 4,03 Dikurangi 4,002 Yaitu 0,028 SMA Berapakah Energinya Berarti Energi sama dengan Delta M Dikali 931 Yaitu 0,028 Dikali 931 Hasilnya 26,068 Mega Elektrovolt Dikurangi C Reaksi inti Reaksi ini Bentuknya Seperti ini Ini adalah Reaksi Ini Hasil reaksi Akan Mengajukan Energi Susus Masanya Atau Defect Masanya Adalah Jumlah Masa Reaksi Dikurangi Jumlah Masa Hasil Reaksi Kemudian Nanti Dikali 931 Jika Q Positif Berarti Membebaskan Energi Dissebut Reaksi Extotermik Jika Q Negatif Berarti Menyerap Energi Atau Reaksinya Dissebut Indotermik Ini Partikel Radiasi Ada Alpha Yaitu He42 Kemudian Beta Itu N 0,1 Kemudian Gamma Adalah 0,0 Neutron Yaitu N 1,0 Proton Adalah B 1,1 Perhatikan Reaksi Berikut N 14 7 Ditambah Alpha Menghasilkan Partikel X Ditambah H 1,1 Dan Energi Persamaan Reaksi Tersebut Untuk X Adalah Berapa Ini Reaksinya Kita Tahu Alpha Itu 42 Sama D Dengan Inti Helium Maka N 14 Ditambah 4 18 7 2 9 Ini Sudah 1 Berarti Disini Kurang 17 Kemudian Disini Kurang 8 Berarti 17 Dan 8 17 8 Itu Adalah D Oksigen 17 8 Partikel Alpha Ditembahkan Pada Keping Berylium Sehingga Terjadi Reaksi Dengan Berikut Partikel X Yang dipancarkan Adalah Menurutkan Kembali Reaksinya Pertama Reaksinya Be94 Ditambah Alpha Menghasilkan Karbon 12 6 Dan X Alpha Tadi 42 Berarti 9 Tambah 4 13 12 Berarti Kurang 1 4 Tambah 26 6 Ini 6 Berarti Min 0 Berarti X Adalah 1 0 1 0 Berarti Neutron Diketahui H21 Masanya 2,09 SMA Kemudian H31 3,0 16 SMA H4 2 4,00 3 SMA N 1,0 1,09 SMA Dan 1 SMA 931 N Maka Besar Energi Yang Dibubaskan Pada Reaksi Berikut Ada Dibubaskan Delta M SMA Dibubaskan Jumlah Masa Reaksi Dikurangi Jumlah Masa Hasil Reaksi Jumlah Masa Reaksinya Tadi Adalah H21 Yaitu Masanya 2,09 Dan H31 Yaitu Masanya 3,0 16 Kemudian Hasil Reaksinya 4 He 2 4 4,003 Kemudian N 1,0 N 1,0 Ini Adalah 1,009 SMA Sehingga Diperoleh 5,025 Dikurangi 5,012 Sama 0,013 X 9 31 Hasil 12,103 Mega Eloton Volt A Suatu inti atom Terbentuk Memenuhi Reaksi Fusi Yaitu Seperti Ini H11 Plus H11 Menghasilkan H21 Plus E0 Plus Dan Energi Jika Diketari Masanya H11 1,007 8 SMA Masa H21 2,014 1,0 SMA Masa E0 Plus 1 Adalah 0,0055 SMA Dan 1 SMA 931 Mega Eloton Volt Nilai Energi Yang diserangkan pada reaksi Fusi Tersebut Adalah Delta M Sama Dengan Jumlah Masa Reaksi Dikurangi Jumlah Masa Hasil Reaksi Jumlah Masa Reaksinya Tadi A Dan H Lari 1,0078 Dikurangi Masa Reaksinya Untuk E Disini Adalah 0,0055 SMA Plus Dan H Adalah 21 2,014 10 Sehingga Hasilnya 2,0154 Dikurangi 2,01465 Sama Dengan 0,0095 SMA Untuk Energi Katnya Atau Energi Hasil Reaksi Fusinya Yaitu Delta M Dikali 931 Mega V Hasilnya 0,0095 Kali 931 0,88 445 Dibulatkan 0,88 Mega V Vol Diketahui Reaksi Inti Berikut Jika Masa 1 SMA Setara Dengan 931 Mega Torval Energi Yang terjadi Pada Reaksi Inti C 131 Plus H21 Masihkan Hc 146 Dan H11 Rumusnya Adalah Delta M Dikurangi Jumlah Masa Hasil Reaksi Berarti Disini 13,003 Ditambah 2,0140 Dikurangi 14,0030 Plus 1,0078 Hasilnya 15,0174 Dikurangi 15,0108 Dikurangi 0,0066 SMA Energinya Berapa Adalah E Dikurangi M Kali 931 0,0066 Kali 931 Hasilnya 6,1446 Megah Elektron Vol Berarti Jawabannya Adalah D Macam-macam Reaksi Inti Adalah Sebegitu Pertama Radioaktivitas Alam Radioaktivitas Alam Adalah Peristiwa Pecahnya Inti Atom Secara Spontan Sambil Mempecahkan Sinar Radioaktivitas Alam Seperti Sinar Alpha Beta Dan Gamma Karastris Dijelaskan Sebagai Berikut Untuk Sinar Alpha Merupakan Inti Helium Yaitu H E42 Permuatan Listrik Positif Dibilikan oleh Medan Magnet Dan Medan Listrik Daya Tembus Kecil Dan Daya Ionisasi Besar Jika Atom Memancarkan Sinar Alpha Nomor Atom Berkurang 2 Dan Nomor Masa Berkurang 4 Daya Daya Partik 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 Ada Partik Yang Memangkan Partik Alpha Maka Dia Akan Berkurang 4 Untuk Masa Nomor Atom Berkurang 2 Nomor Masanya Berkurang 4 Kemudian Sinar Beta Merupakan Elektron E 0 Min 1 Yang Berhasil Dari Inti Bermuatan Listrik Negatif Dibelokkan Oleh Medan Magnet Dan Medan Listrik Daya Tembus Dan Daya Ionisasinya Sedang Jika Suatu Atom Memancarkan Sinar Beta Nomor Atom Bertambah 1 Dan Nomor Masanya Tetap Jadi Kalau Ada Partik Beta Yang Memancar Maka Dia Nomor Atom Bertambah 1 Dan Sinar Gamma Sinar Gamma Berupa Gelombang Elektromagnetik Sehingga Karena Dia Berupa Gelombang Elektromagnetik Tidak Dibelokkan Oleh Medan Magnet Mabun Medan Listrik Karena Tidak Permuatan Listrik Daya Inisiasi Kecil Dan Daya Tembus Besar Jika Atom Memancarkan Sinar Gamma Nomor Masa Dan Nomor Atom Tetap Tetap Setelah Reaksi Belum Reaksi Dan Setelah Reaksi Tetap Nah Ini Partikel Alpha Akan Dibelokkan Ke kiri Karena Ini Medan Magnet Masuk Menggunakan Aturan Tangan Kanan Simbolnya Berarti Ke atas Kemudian Medan Magnet Masuk Ini Gaya Lorena Ke kiri Untuk Partikel Alpha Permuatan Positif Untuk Gamma Karena Tidak Permuatan Maka Tidak Dipengreleh Medan Magnet Tetap Lurus Kemudian Untuk Partikel Beta Dia Partikel Permuatan Negatif Maka Kita Menggunakan Tangan Kiri Aturan Tangan Kiri Jembolnya Ke atas Kemudian Medan Masuk Sehingga Gaya Lorena Akan Ke kiri Ke kanan Kanan Jari Pelunjuknya Ke kanan Nah Ini Untuk Dipengar Oleh Medan Listik Alpha Plat Permuatan Negatif Kita Ke Plat Permuatan Positif Kemudian Gamma Tidak Dipengaruhi Karena Tidak Permuatan Ini Contoh Perubahan Radioaktif Yang Kita Akan Ke atas Karena Ini Kita Permuatan Negatif Sehingga Dia Akan Menyibang Ke atas Karena Permuatan Positif Medan Magnet Kemudian Bawa Perbedaan Magnet Negatif Maka Yang Menyibang Adalah Partikel Alpha Bawa Tentang Para Gamma Tidak Karena Tidak Permuatan Untuk Untuk Daya Tembus Partikel Alpha Daya Tembus Kecil Tapi Daya Inesasinya Besar Beta Ini Alpha Bisa Dintikan Oleh Kertas Kalau Beta Dintikan Oleh Kertas Tembus Tapi Aluminium Tidak Kalau Gamma Aluminium Masih Tembus Kertas Masih Tembus Daya Tembus Paling Besar Gamma Dia Oleh Partikel Ini Oleh Timbal Dia Tidak Tembus Tidak Tembus Dengan Timbal Gambar Berikut Menunjukkan Daya Tembus Radiasi Sinar Radio Apis Urutan Sinar Alpha Beta Dan Gamma Berarti Ini Alpha Ini Beta Ini Gamma Berarti 1 2 Dan 3 A Bisa Dilihat Di Sini Alpha Berarti 1 Beta Berarti Yang 2 Gamma Berarti Yang Lebih Partikel Berikut Yang Tidak Dibilangkan Medan Magnet Berarti Yang Tidak Memiliki Muatan Mana Partikel Yang Tidak Bermuatan Neutron 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 Neutral Tidak Bermuatan Tidak Dipengaruhi oleh He Dan Nah Kemudian Penembakan Inti Atom Penembakan Inti Atom Menyebabkan Perjadinya Perubahan Pada Susunan Inti Prosesnya Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut Translumasi Inti Yaitu Pesiti Berubah Inti Atom Menjadi Inti Baru Yang Stabil Menyebabkan N Dan A Menyebabkan Oksigen Stabil Dan Memancarkan H11 Kemudian Radioaktif Vitas Buatan Peristiwa Berupanya Suatu Inti Atom Menjadi Inti Baru Yang Tidak Stabil Atau Persifat Radioaktif Selakan ini Li 73 Disembakan H11 Maka Dia Kenauskan Perilium 84 Yang Tidak Stabil Reaksi Visi Yaitu Peristiwa Pembelahan Inti Berat Menjadi Dua bagian Yang Lebih ringan Sambil Melepaskan Energi Yang Sangat Besar Jadi Ini reaksi Visi Menjadi Dua bagian Yang Lebih ringan Sambil Melepaskan Energi Yang Sangat Besar U Ditambah Neutron Menjadi kemudian reaksi berantai reaksi berantai dalam reaksi fusi selalu dihasilkan jubungan neater yang lebih besar dari neater yang penimbangnya sehingga akan terjadi reaksi fusi berantai reaksi fusi adalah peristiwa penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti berat sambil melepaskan NG yang sangat besar reaksi fusi merupakan sumber energi bintang dan matahari reaksi fusi juga terjadi pada ledakan bom hidrogen reaksi fusi belum dapat dikendalikan bersamaan reaksi fusi adalah sebagai berikut reaksi fusi yang sangat berbahaya tidak dapat dikendalikan kalau reaksi fusi masih bisa dikendalikan untuk pembangkit tenaga nuklir pakai reaksi fusi kemudian radioaktifitas yaitu adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil memacatkan radiasi untuk menjadi inti yang lebih stabil intensitas radioaktif yaitu jika seberkas sinar radioaktif dilewatkan pada sejumlah keping logam intensitasnya akan berkurang kemudian i sama dengan 1 nol e di langkat nu x langkat min amu dimana x sama dengan 0,093 per mu atau i sama dengan 0 langkat setengah langkat x per aver dimana hf adalah half-fail layer kemudian i0 adalah intitas mula-mula Satuannya Watt per meter persegi, kemudian ini adalah indesda setelah melewati keping Watt per meter persegi Terusnya adalah tepuk keping dan ini adalah konefisien kelemahan Alat-alat deteksi sinera radioaktif yaitu adalah penjaja Fikermuller, tambah kaptur Wilson, emosi film, dan detektor simpilasi Seluruhan radioaktif Seluruhan adalah sebuah petanya indi atau secara spontan sambil memancarkan sinera-sino radioaktif Dirumiskan N sama dengan N0E, bangkat minus lambda T, dengan N0 atau jumlah inti mula-mula, N atau jumlah inti sebelum meluruh pada waktu T Nt adalah lamanya peluruhan, satuannya S, dan lambda tersebut tetapkan peluruhan, satuannya konefisien kemudian satu Peluruhan radioaktif yaitu perbundingan jumlah inti setelah T detik Jadi Nt per N0 sama dengan setengah T per T setengah Nt adalah jumlah inti setelah meluruh, N0 adalah jumlah inti mula-mula, T nya adalah waktu Dan T setengah adalah waktu paruh Waktu paruh atau L time yaitu T setengah sama dengan 0,693 per lambda Dimana lambda adalah konstanta peluruhan, satuannya konefis Aktivitas radioaktif, RT sama dengan lambda NT Dimana RT adalah akuset radioaktif, satuannya peluruhan perbundingan N adalah banyaknya inti radioaktif, lalu tetapkan peluruhan, satuannya S1, dan R adalah aktif setelah T Jadi setelah R adalah integrasi dari retropode Kemudian dari Srap adalah banyaknya energi radiasi pengen yang diserap Masa dari setiap elemen volume dalam masa tertentu D nya adalah delta ER atau delta M Dimana R adalah energi radiasi pengion, satuannya J M adalah masa yang menyerap energi radiasi, satunya kilogram D adalah sesuatu serat, satunya radiar atau J per kilogram Dan satu kere sama dengan ratus grad, namanya satu puluh per kilogram Radioisotope merupakan isotope yang bersifat radioaktif Kegunaan radiositos sebagai berikut, terutama sebagai sumber radiasi Dalam bidang kesehatan digunakan untuk mengobati kanker dan sebagai gamaterapi Dalam bidang teknologi digunakan untuk pengawetan dan mengetahui baik tidaknya sambungan suatu logam Kemudian yang B, penentuan umur suatu benda Untuk menentukan umur fasil mona dengan menghitung kadar C14 nya Untuk menentukan umur suatu lapis sentana menghitung presentasi masa orangnya Kemudian perunut atau tracer dalam bidang teknologi digunakan untuk mengetahui kebocoran suatu benda Dalam bidang pengairan digunakan untuk menentukan depit arus sungai Manfaat radioisotope yang disekan dari unsur-unsur radioaktif sinar beta Bisa menentukan letak kebocoran pipa atau saluran minyak Pipa saluran kilang minyak Kemudian mengukur ketebalan kertas Sinar gamma bisa untuk terapi, untuk membunuh sel kanker Sterilisasi alat alat kedokteran dan makanan Pengawet makanan, mengukur ketebalan baja Membuat favoritas tanaman baru yang tahan penyakit Kemudian menentukan ketidaknormalan kelenjer tiroid Dalam hidrologi digunakan untuk mengetahui depit air Kemudian yang D adalah galium Galium atau GA627 digunakan untuk scanning ketah minyak Kemudian dan natrium NA24 untuk meneteksi penyempitan pembuluh darah dan peredaran darah Kemudian meneteksi kebocoran air di bawah tanah dan mengetahui depit air sungai Manfaat radioisotope pertama untuk bidang kedokteran Untuk mengetahui keefektifan kerja jantung atau ginjal dengan sodium 24 Menentukan lokasi tumor otak Meneteksi tumor kelenjer gondok dengan iodium 131 Membunuh sel-sel kanker dalam tubuh manggih dengan cobal 60 Mengobati promosis atau penyempitan pembuluh darah dengan natrium 24 Menesterilkan alat bedah atau alat kentrik dan alat kedokteran lain dengan sinar gamma Pada bidang pertanian untuk mempelajari unsur-unsur tentu-tentu oleh pembuahan Memproduksi tanaman dengan karakteristik baru Mengkaji proses fotosintesis dalam tanaman hijau dengan karbon 14 Memandulkan serangga-serangga Serangga hama Kemudian mendapatkan bibit unggul dengan radiasi nergama dari cobal 60 Untuk bidang industri mengetahui bocor atau tidaknya Kipa logam atau mengukur ketebalan baja dengan sinar gamma yang dibanjarkan cobal 60 dan iridium 192 Kemudian meneliti kekuatan material dan meneliti kecala dipuji dalam logam Mengukur ketebalan bahan atau lembar kertas dengan stonium 90 atau sinar beta Mengefisensikan kekejaan mengurung lumpur kelabuhan dan perolongan dengan memasukkan isotop silikon ke dalam lumpur Pemeriksaan tanpa merusak dengan teknik radiografi Kemudian lampu petromak menggunakan thorium agar nyala lampu lebih krak Pada bidang hidrologi untuk mengukur kecepatan airan atau debit suida dalam pipa Menentukan jumlah kandungan air dalam tanah Kemudian mendeteksi kebocoran pipa yang terbenam dalam tanah Pemeriksa handapan lumpur kelabuhan dan perolongan dan mengukur cara lumpur bergerak dan terbentuk Mengukur tinggi permukaan cairan dalam suatu wadah tertutup Dalam bidang seni dan sejarah untuk mendeteksi pemalaman keramik dan lukisan untuk menentukan umur fasil dan karbon patlar Contoh soal jika waktu paro suatu unsur radioaktif besarnya T Unsur radioaktif yang tinggal setelah 3T adalah Diketahui T paronya adalah T Kemudian setelah 3T berapa NT-nya Ini akan mengukur NT per N0 sama dengan setengah T per T setengah NT per N0 sama dengan setengah T-nya disini adalah 3T dan T paronya adalah T Sehingga diperoleh NT per N0 sama dengan setengah tangkat 3 Nah ini coret ya Sehingga sama dengan NT per N0 sama dengan 1 per 8 Sehingga NT sama dengan 1 per 8 N0 NT sama dengan setengah T per 8 N0 Suatu isotop PB2-1082 yang memiliki waktu paro 22 tahun dibeli 44 tahun yang lalu Isotop ini akan berbual menjadi PB2-1083 dan sisa PB2-1082 saat ini adalah Diketahui waktu paronya 22 tahun dan T-nya adalah 44 tahun Berapakah NT per N0 sama dengan setengah T per T setengah Saya masukkan jadinya sama dengan setengah pangkat 44 per 22 Yaitu setengah kuadrat per 4 Sehingga NT-nya sama dengan 25% N0 Asal unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paro 2 hari Setelah 8 hari unsur yang tersisa Y gram Perbandingan antara X dan Y adalah Awalnya N0-nya adalah X gram T-nya 8 hari T paro 2 hari Apakah X banding Y-nya Ini NT per N0 sama dengan setengah T per T setengah Di sini NT-nya Y Kemudian NT-nya Y Kemudian N0-nya X Sama dengan setengah 8 per 2 Y per X sama dengan setengah pangkat 4 Y per X sama dengan 1 per 16 Maka X per Y-nya adalah 16 berarti 1 Setelah 9 sekon aktivitas jadat radioaktif berkurang dari 1,6 kuri menjadi 0,2 kuri Tetapan turuan jadat radioaktif tersebut adalah Kita gunakan musik NT per N0 sama dengan setengah T per T setengah NT-nya di sini 0,2 N0-nya 1,6 Setengah pangkat T-nya di sini 9 sekon per T setengah Kita cari waktu parohnya dulu Jadi 1 per 8 sama dengan setengah pangkat 9 T per 9 per T setengah Jadi setengah pangkat 3 sama dengan setengah 9 per T setengah Ini pangkat ini Gilangan pangkat yang sudah sama Sehingga 3 per 9 per T setengah 3 sama dengan 9 per T setengah T setengahnya adalah 9 per 3 Sehingga waktu parohnya adalah 3 skor Sedangkan T paroh adalah 0,6993 Jadi 693 di bagi lambda sehingga lambdanya adalah 0,93 per T setengah Sehingga lambdanya adalah 0,6993 di bagi 3 Jawabannya adalah 0,231 sekon pangkat min 1 Jawabannya B Grafik berikut menunjukkan hubungan jumlah inti yang meluruh N terhadap waktu T untuk suatu unsur radioaktif Itulah besar tetapan peluruannya Dari grafik kita bisa ketahui disini Waktu parohnya Awalnya 12 Kemudian separohnya 6 Dari 12 ke 6 itu butuh waktu Satu setengah jam Berarti separohnya adalah 1,5 jam Apakah lambdanya Berarti lambda sama dengan 0,693 di bagi 1,5 0,4 62 jam pangkat min 1 Perhatikan penyataan berikut Mengukur kandungan air tanah Memeriksa material tetapan merusak Mengukur rendahkan lumpur Pelabuhan mengukur tebal lapisan logam Gunaan radio stop ditunjukkan oleh nomor berapa 1, 2, dan 3 Untuk mengukur tebal lapisan logam Cukup pakai Mikrometer atau jangka sorong Tidak perlu pakai radio stop Kemudian atrium 24 dapat digunakan untuk Digunakan untuk mempelajari Peledaran darah Penyataan berikut Manfaat sinar radioaktif yang dihasilkan oleh radio stop Yang benar Gama digunakan untuk memenuhi sel kanker Kemudian gama untuk mesterilkan alat kedokteran Kemudian kita digunakan untuk Kemudian kebocoran tipa Yang salah ya Kemudian sinar Eh, itu betul Senar kristal ya Betul KB2 dan keempat Radio dari radio stop CO60 dimanfaatkan untuk apa? Nah, CO60 digunakan untuk Menghancurkan patung ginjal Ya, jadi CO60 ya Jadi CO60 ya CO60 berarti untuk Membunuh sel kanker ya Air Kalau penghancurkan patung ginjal Tapi ultrasonic saja Jadi Membunuh sel kanker Radio stop C14 digunakan untuk apa? Nah, ini untuk Menentukan umur Fasil Ini juga benar Mendeteksi pemalaman keramik Nah, bisa juga ini yang Ini juga gue tau ya Ada dua ini jawabannya Umur fasil atau Mendeteksi pemalaman keramik Unsur radioaktif berikut Yang digunakan untuk Mendeteksi ketidaknormalan Diabetes dan anemia Masih pakai Pakainya yodium Juga satu ya Oke, terima kasih Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Sampai jumpa lagi Jangan lupa like, subscribe, dan share